halo 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 selamat datang lagi di channel youtube wariswarisi gua udah lama banget udah nggak ngevlog setelah beberapa bulan mungkin malah hampir setahun jadi kali ini adalah hari bahagia gua karena akhirnya gua ngambil motor setelah udah beberapa lama pakai CBR cuman tenang CBR masih ada nggak gua jual cuman nggak tahu kenapa waktu kemarin itu minggu kemarin kali ya minggu kemarin buat test ride motor ini yang gua beli sekarang ini bener-bener jatuh cita banget karena emang gua di Malaysia di Bali gua sewa motor itu karena emang itu tuh motor yang sangat-sangat gua suka dan nggak tahu kenapa emang handlingnya tuh enak banget dan powernya yang pas dan cocok banget lah untuk gua yang baru pertama kali pakai MOGE jadi oke langsung aja kita sinematiknya oke jadi kali ini motor langsung di service dan ganti oli ganti aerodator terus sama kita cek-cek yang lain lah supaya enak dipakai dan ini dia motornya guys awas-awas ganteng banget ganteng banget ini udah velgnya Marche terus Brembo nya udah GP4RX terus yang belakangnya udah pakai Brembo P2 yang nikel Nalpat Austin Racing karbon-karbon udah banyak banget karbonnya sampai belakang-belakang sampai bawah ini udah pakai karbon juga wah pokoknya udah banyak banget ini ini udah Brembo ini karbon pokoknya udah bener-bener full karbon-karbonannya udah cocok banget lah pokoknya udah bingung banget gua mau ganti apa gitu ya saking-saking semuanya udah diganti nih lihat kokpitnya ini jelek banget lagi lagi dibelokin gini cuman ya udahlah begini guys tampilannya jadi ini motor mode service dulu dan yaudah langsung aja lanjut ke sinematiknya oke ini sudah mulai dibongkar jadi ini kita tunggu aja jadi ini tuh mau ganti air radiator sama ganti oli doang sih sebenarnya sama nyopot DB killer supaya lebih berisik karena kan kalau Austin Racing tuh DB killernya nggak diolir luar tapi di 3x4 ini nih jadi harus dibuka dulu terus dibuka DB killernya supaya lebih gacor aja ini lagi dibongkar dulu jadi yuk kita tunggu aja oke guys jadi ini udah udah dibuang airnya nih air radiatornya ada di kuras tuh ini dari sini calorannya nah jadi sekarang gue pake ini nih pake engine ice coolen supaya seger aja gitu jadi biar diganti semua supaya ntar makanya juga nyaman gitu nggak ngeri gimana gimana terus ini lagi ngebaut-baut apalah gue nggak tahu kalau misalkan BMW kalau misalkan ya begini aneh juga ya kayak bugil gitu oke kita tunggu aja kita habis ini baru ganti oli tapi sebenarnya tadi pas gue tanya olinya masih bagus atau enggak katanya masih bening banget jadi aman sebenarnya nggak harus diganti juga karena padahal masih bagus banget jadi agak sayang kalau diganti gitu jadi kayaknya nggak diganti guys si olinya cuman air radiatornya aja karena emang waktu kemarin gue cek juga di bagian sininya di apa sih reservoir namanya di reservoirnya udah kurang jadi harus diisi lagi begitu guys oke guys jadi ini lagi proses cabut DB killer supaya lebih berisik gitu ya cuman emang agak sulit karena kalau simpasing itu di dalam sini loh si DB killernya tuh jadi agak sulit cabutnya nah coba nah tuh lihat nih nah jadi DB killer itu di dalam gitu nah jadi seharusnya ini makin gacor lagi guys karena DB killernya sudah dicobot ini jadi makin bedak-bedak ini sepertinya mantap oke sudah beres guys akhirnya motornya udah beres di service udah beres ganti akhirnya nggak jadi ganti oleh karena olinya masih bagus juga tapi udah diganti air radiator karena emang udah kurang jadi udah diganti terus udah ini juga udah cepet DB killer dan pas terus gue tadi coba anjir sumpah si suara suara meledak-meledak itu makin keras guys sumpah ntar kalau misalkan gue nge-vlog kayaknya bakal kedengeran banget dah sumpah ini lihat guys kita lihat ah wah ganteng sekali BMW ya Allah Alhamdulillah dari kemarin gue berimpi-impi untuk beli CBR eh CBR S1K S1000RR ini dan akhirnya terwujud Alhamdulillah ini udah banyak juga modifanya nih guys ini gue kasih tau sedikitnya aja ini udah pake GV4RX nih udah pake Marche udah pake Brembo floating juga udah karbon-karbon pake frame slider terus udah pake apa ini namanya engine guard terus footstep udah ganti ausin racing terus pake eh Brembo nickel P2 nickel cuman ini kotor banget jadi harus dicuci mungkin dari sini gua bakal nyuci ke Rau Geres guys oke kita vlog ini langsung aja lanjut ke Rau Geres kita cuci motor mantap oke udah sampai di Rau Geres dan ini lagi mau dicuci cuman nunggu dingin dulu nih kita lihat lagi motornya beh sumpah cakep banget jadi ntar tuh ini mau dicuci spa gitu karena emang udah lama banget nggak dicuci ini ngasih nih liatnya tuh kotor banget di veloknya juga jadi mau langsung dicuci spa supaya semuanya bersih guys oke guys tadi gue tinggal makan dulu dan ini masih belum beres karena saking detailnya itu pake cairan apa oke selesai sudah dicuci nya ini bener-bener langsung kinclong banget velg Marche nya makin kinclong nih kalian bisa lihat terus karbon-karbonan juga lihat anjir gila 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 makin pede guys dari awalnya kukil sekarang udah begini gila 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 gimana mas Tabil ma nyesal jadi ganteng sekali abis dicuci wah mantap om wuh gila 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 oke thank you banget buat kalian semua yang udah nonton terima kasih banget gila 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 g